Dan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberikan kesaksian di bumi, yakni roh ala air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian ala lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan ala tentang anaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia 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 Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapak. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Alleluia 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 Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazareth di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anak yang kukasihi, Kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kehadirannya dalam hidup kita sehari-hari dan dengan itu kita menerima pengampunan, menerima belas kasihannya. Saudara-saudari dalam permulaan tahun ini, sesuailah kita ambil kesempatan pesta pembaptisan Tuhan ini bagi kita untuk memulakan langkah sepanjang tahun 2021 ini. Seperti mana pembaptisan bagi Yesus saudara-saudari juga bertujuan mengungkapkan permulaan misinya. Misinya yaitu dia diutus oleh ala Bapak untuk membawa kabar baik dibaptis. Kedengaran suara Bapak mengatakan, Engkaulah anak yang kukasihi, Kepadamulah aku berkenan. Pada waktu itu juga datanglah roh kudus kepada Yesus. Dan dengan itu saudara-saudari dia memulakan misinya itu pergi ke...